Hakim-hakim pasal 6 ayat 2 Min harah itu Min itu dari Atau kepada Ke Harah itu artinya gua Gua itu asal kata dari nahar Artinya itu Satu lubang di gunung batu Atau gua di gunung batu Yang tusyay Bin Atau bersinar Dalam bahasa Arab disebutkan sebagai Jabal Nyur Uahiro Yesaya pasal 51 ayat 1 Jadi kita urut pelan-pelan Harus terkonstruksi ya Carilah perlindungan Kata Tuhan Hai orang-orang yang benar Yang mencari kebenaran Yang mencari Tuhan Ingat bahasa gunung ini Gunung batu semua Tidak tafsir-tafsir ya Saudara-saudara Katolik sayang Tidak Ini mengikuti Petunjuk ini adanya Di label Jabal Sur Guahiro Jauh lebih dasyat dari Jesus Jauh lebih dasyat dari Jesus Elia Mendapatkan firman Tuhan Di Gua Yesaya pasal 2 ayat 2 Yesaya Yesaya 2 Pasal 2 ayat 2 Akan terjadi pada hari-hari Yang terakhir Gunung Rumah Tuhan Akan berdiala Bangsa Akan berduyun Duyut Kesana Karena salib itu Buat orang Yahudi adalah Kutub Tidak boleh Perhatikan Baik-baik Ini bukan Yerusalem Kenapa Alahnya Rumah Alahnya Yaakub Akaria Pasal 8 ayat 3 Kota yang kudus itu Gunung batu yang kudus itu Adalah kotanya Ahmed Yohanes pasal 4 ayat 21 Kata Yesus kepadanya Saatnya akan tiba Bahwa kamu akan menyembah Bapak Bukan di gunung Dan bukan juga di Yerusalem Yohanes pasal 8 ayat 32 Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Oke baik New Testament In Hebrew Tulisannya itu gini Artis Kasus bilang gini Kamu tidak akan lagi menyembah Tuhan di gunung ini Atau di Yerusalem Hai Jemaatku Hai perempuan Hai mempelai perempuan Kamu tidak akan menyembah Tuhan di gunung ini Atau di Yerusalem Karena kamu akan mengenal Ahmed Dan Ahmed yang akan memerdekakan kamu Muhammad Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah Puji syukurkan diri Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita masih diberi waktu dan kesempatan Berjumpa kembali melalui channel Salam 1 Akidah Semoga kita semua dirahmati Allah Dan diberi kekuatan serta keteguhan hati Di dalam iman Islam Untuk terus meningkatkan iman serta Ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baiklah saudara aku semuanya Pada kesempatan kali ini Kita akan mendengarkan kajian Yang sangat bermanfaat Dari Ustadz Kainama Yang ditemani oleh Saudara Aristo Jim Media Channel Dan juga Ustadz Pelipus Kristian Nah topik pembahasan kali ini adalah Tentang informasi Di dalam bibel sendiri Perihal tempat Gua Hirak Dimana Rasulullah Nabi Muhammad SAW Menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata di dalam bibel Itu sudah ada informasinya Dan bahkan sebenarnya banyak informasi Mengenai juga tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW Namun selama ini Para oten-oten Mengalihkan Ayat-ayat tersebut Hanya tertuju kepada Yesus saja ya Padahal Sebenarnya kalau kita Simak dengan teliti Itu bisa Menunjukkan bahawa Memang Nabi Muhammad SAW Adalah Nabi penutup Nabi Yang akhir ya Dan dengan membawa Ajaran Islam Untuk keselamatan Umat manusia Nah bagaimana Kajian Selengkapnya Dari Ustadz Kainama Nanti kita akan Saksikan bersama Namun sebelumnya Saya mengucapkan Terima kasih Kepada saudaraku semua Yang sudah mendukung Channel ini Dengan subscribe Juga yang baru bergabung Jangan lupa subscribe Like serta share Dan kita dukung juga Channel Jim Media Channel Dan Channel Ustadz Pelipus Kristian Nah tanpa Panjang muka rimah Langsung saja Kita simak Bagaimana Penjelasan Tentang Informasi Gua Hirak Yang terdapat Di dalam Bibel Bersama Ustadz Kainama Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya itu kenapa Lu Setiap Sama muka Ada naik Youtube ini Dan Tidak perlu Lama-lama Saya akan Langsung Menyerahkan Waktu Kepada Ustadz Kainama Dengan Tema Gua Hirak Tapan Ustadz Kainama Sukran Kasiran Jazakullah Khairan Barakallah Hukum Ustadz Sayang Ini Kemarin Ini ada Ustadz ini juga Saya Afwan Saya Belum tahu Namanya Ustadz Ustadz Siapa ini Ini Ustadz Hen Bancai Ustadz Hen Hen Bancai Beliau ini Dari Ustadz Hen Dari Pontianak Yang Berencana Tanya Ingin Mengundang Ustadz Kainama Untuk Hadir Di Oh Barakallah Pontianak Barakallah Kalimantan Barat Kalimantan Barat Pontianak Kalimantan Barat Barakallah Ustadz Hen Sekerang Katsiran Insyaallah Insyaallah Baik Bismillahirrahmanirrahim Bentar Ustadz Assalamualaikum Bentar Waalaikumsalam Walaikumsalam Walaikumsalam Saya Ralati Sama Ustadz Saya Bukan Ustadz Saya Orang Biasa Nanti Salah Tanggap Kawan Di bawah Saya Lanjut Ustadz Lanjut 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 Saya Bukan Ustadz Saya Bukan Ustadz Saya Orang Biasa Aminkan 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 Saja Baik Sekarang Katsiran Katsiran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Lanjut Ustadz Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Rasulullah Waala Alihi Wa Sahbihi Wa Tahi Wa Maluala Ashhadu Wa Alailaha Ilallahu Wahdahu La Sharikalah Wa Ashhadu Anam Muhammad Dan Abu Rasulullah La Nabi Allah Wa La Ta'ala Bil Tidak Amutu Billahi Minash Shaitan Irwajim Bismillahir Rahmanir Rahim Ina Anzal Nahu Fi Laylatul Qadr Wa Ma Adraq Kama Laylatul Qadr Laylatul Qadri Khairun Min Alf Shahr Tanazal Malaykat War Ruh Bi Hab Niro Bihim Min Puli Amr Salam Unhiyahat Tamat Lail Fajr Sadak Allah Sadak Allah Wasidak Allah Muhammad Sallam Raditubillahi Rabbah Wabil Islam Siddha Wabil Sallam Tabiyya War Rasulullah Rabi Surah Li Sauderi Waya Sirli Amri Wahl Lul Datami Lisan Yaf Rau Pol Ya Mabadi Ustadz Bungade Minta tolong Hakim Hakim Pasal Nama Yat Tuhan Siap Hakim Iya Hakim Kita Tidak Bicara Yang lain Kita Tidak Bicara Pembenaran Gini Kenapa Saya Setuju Dengan Tema Hari Ini Saudara Saudaraku Tersayang Yang Aku Hormati Yang Cintai Di Republik Indonesia Yang Sayangin Berkaya Allah Ini Negara Yang Negara Ada Hal-Hal Lain Yang Berasal Dari Alam Itu Tepuran Dari Allah Artinya Apa Ada Orang Muslim Yang Secara Sadar Atau Tidak Sadar Menyarikatkan Allah Tidak Boleh Itu Tepuran Jangan Sampai Bukan Ketika Gempa Bukan Yang Dari Atas Turun Ke Bawah Tapi Yang Dari Bawah Naik Atas Allah Jadi Maksudnya Setiap Apapun Yang Disampaikan Dalam Satu Allah Atau Penyampaian Paparan Islam Baik itu Kristologi Maupun Hal lain Itu Harus Mengedepankan Sekali lagi Mengedepankan Akidah Tauhid Yang Menyatakan Bahwa Kita Orang Muslimin Mempertahankan Gijit 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 Tauhid Gijit Islam Supaya apa Supaya negara kita Jauh dari Bencana Dari Utang Yang Terus Menumpuk Dari Ketidak Pastian Kita Harus Pakai Obat Apa Kita Dipermainkan Terus Kita Kedatangan Kamu Yang Ternyata Mualaf Ustaz Bungani Udah Tau Corona Itu Mualaf Begitu Ya Nanti Dia Nanti Udah Muda Nanti Dia Mau Ajak Ibunya Yang Umi Umikron Dia Ajak Mualaf Mualaf Corona Itu Bersama Uminya Jadi Sudah Dua Mualaf Jadi Coronanya Mualaf Ibunya Itu Umi Umikron Itu Mualaf Kenapa Saya Bila Mualaf Karena Mereka Datang Hanya Setiap Ramadan Dan Hari Besar Rumat Islam Itu Itu Hebat Berarti Kita Tau Bahwa Bahkan Virus pun Mualaf Masya Allah Masya Allah Di acara-acara Agama lain Dia tidak ada Acara-acara lain lah Tidak ada Kita datang Tapi Begitu Ramadan Dia datang Di Indonesia Menunjukkan Aku Mu'ala Sampai Bisa bikin Sholat Kita tuh Kayak sholat Orang Yahudi Ya Pake jarak Namanya Selotah Sedangkan Di Islam Itu Sahu Safu Fakum Sekali lagi Sahu Safu Fakum Bisa Dirobah Sama Itu Ya Hakim-hakim Pasal 6 Ayat 2 Siap Langsung Hakim-hakim Pasal 6 Karena kita kan Ngomongin Gua Dia harus Lihat Gua lah Apa Gua Bungade Siap Anda Bacakan Oke Padang Dan Selama itu Orang Midian Berkuasa Atas Orang Israel Karena Takutnya Kepada Orang Midian Itu Maka Orang Israel Membuat Tempat-tempat Perlindungan Di Pegunungan Yakni Gua Gua Dan Kubu-kubu Baik Begini Ustaz Bungade Kenapa Saya setuju Dengan Tema Bungade Ini Karena Melihatnya Dari sisi Kata Gua Hira Bukan Masalah Untuk Menekankan Pembenaran Yang selalu Diklaim oleh Sosodara kita Tersayang Kristian dan Katolik Oh tuh Cocokologi Dicocok-cocokkan Dipaksa-paksakan Di dalam Al-Quran Ada dibilang Gua Hira Lalu Dicari Sampai Dipaksa-paksakan Ada Gua Hira Juga Di dalam Bebel Enggak Saya Enggak Paksa Ngapain Ngapain Baksa Karena Setiap firman Yang keluar Dari mulut Allah Maaf Firman yang keluar Saya-saya revisi Saya-saya Saya perbaiki Yang di depan Salah Setiap firman Yang berasal dari Allah Sekali lagi Setiap firman Yang berasal dari Allah Itu Dari zaman Kapanpun Sampai zaman Kapanpun Itu mata rantai Tidak pernah Tidak pernah Lepas Karena berasal dari Tuhan Nah baik Hakim-hakim ini Kita geser ke bawah Biasa Bungade Kita cari angka Kita cari angka Midian Yang pertama Midian Lihat angkanya Di bawah Ada angka Ada Ada angka Midian 080 080 Ya 4080 Itu Klik boleh Enggak Bisa di klik Median Ya Ya Silahkan Silahkan kita lihat Midian itu apa 04080 Midian Midian The same as Greek Madian Ya Bawa midian Orang midian Midian Terus ke bawah Supaya kita Tidak asal-asalannya Tapi harus ada Data yang Ilmiah Data yang Sains Midian Or midian Son of Abraham By keturah Jadi Orang midian adalah Keturunan juga Dari Bapak Abraham Jangan bilang Anak Bapak Abraham Itu cuma isap Tidak Ya Dari keturah Istri ketiga Sekali lagi Istri Bukan budak Bukan selir Istri Di dalam Bible Dibilang Keturah itu adalah Istri ketiga Jadi Bapak Abraham Poligami Ya Bapak Abraham And Progenitor Of the tribe Of millionaires Of apa tuh Bunga deh Kita baca pelan-pelan ya Definisi Nah oke ya Merti ya Merti ya Merti ya Ya Detrat descendant Ya Orang Arab Keturunan Bapak Abraham Yang setrum ketura Itu Bibitnya Sipnya Dari Bapak Abraham Jadi Jangan bilang Sembarangan Ya Tidak boleh Ya Karena orang Arab itu Keturunan langsung Dari Bapak Abraham Bukan keturunan Siapa-siapa Ya Ya Gitu ya Oke Kita kembali lagi Ke yang tadi Enam 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 dua Hakim-hakim Enam dua Ya Sudah ya Jelas ya Jadi Ini harus tahu Dasarnya Ya Jadi Gak boleh Ngomong Sembarangan Ya Oke Lalu ya Masih angka Bunga deh sayang Masih angka Masih angka Masih angka Kita lihat angka Ya Jadi Orang Israel itu Paling takut Sama orang Arab Dari zaman dulu Ya Karena apa Karena memang Ada kata Ya Antara orang Arab Dengan orang Israel Kenapa Asalnya sama Anak Bapak Abraham Ya Saudara Ya Gitu ya Jadi jangan salah Lalu kenapa sekarang katanya Pak Ustaz ini salah Zaman sekarang Lihat Di Israel Di Gaza Orang-orang Israel Tembakin orang Arab Yang tembakin orang Arab Arab di Gaza Di Gila Di Ramallah Ya Di Tembok Barat Sampai perbatasan Ashdod Itu bukan orang Israel Itu Zion Tolong dibedain Z-I-O-N Ya Ya Silahkan belajar lagi Ya Ya Oke ya Lalu Karena takut Cuma koran membuat Tempat-tempat perlindungan 04492 Itu Tempat-tempat perlindungan Oke 044 Ya 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 Oke Ya Kayaknya Bungade Satu ayat aja Ini udah cukup ya Gambarannya Oke ya Tempat-tempat perlindungan Sebetulnya Artinya Bukan tempat perlindungan Ya 04492 Dari kata Minahar Minharah Ya nanti Perubahannya Berupa minahar Minahar Itu Minharah Itu Min Itu dari Atau kepada Ke Harah Itu artinya Gua Cave C-A-V-E Coba ke bawah lagi Geser pelan-pelan Pelan-pelan Ya Itu ada bahasa Arab bahasa Inggrisnya Reseret Terus Dan Si Hebrew 5 05 102 05 102 Itu ada Tung sementer channel Reseret Dan Si Riffs Grave Grave Ravings Mountain Cleft Jadi ada Ada celah Di gunung Ya Gua Ustadz Bungade Boleh ke Google Kosong Google Kosong Yang Kalau gak itu aja Yang 05 102 Diklik 05 102 Diklik Siap Nah Ini kata dasar Dari Tempat Perlindungan Artinya Sebenarnya Bukan tempat Perlindungan Tapi Gua 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 itu Asal kata Dari Nahar Nahar Itu Berduin Terus Kebawah Kebawah Terus Oke Sudah Itu Lihat Di bawah To Definisi To Shine Beam Light Jadi ada Globang Gua Pelan-pelannya Dari 4492 Yang tadi Kita Minahar Itu Minahar Minahar Itu Asal katanya Itu Adalah 5102 Nahar Artinya Itu Satu Lobang Di Gunung Batu Atau Gua Di Gunung Batu Yang Tushyai Beam Atau Bersinar Jadi Ada Gua Jadi Ada Gua Yang Bersinar Ya Oleh Sebab Itu Dalam Bahasa Arab Disebutkan Sebagai Jabal Nur Wahiro Wahira Ya Jadi Kita Bisa Dapat Ini Kenapa Ada Dan Ini Kainama Tidak Paksa Tidak Asumsiliar Tidak Tafsir Tidak Karena Keterangan Ini Dapat Dari Kitab Hakim Hakim Pasal 6 Ayat Gua Ketika Ada Kontak Antara Israel Dengan Orang Arab Maka Orang Orang Itu Berlindung Masuk Mencari Perlindungan Di Gua Gua Di Gua Yang mana Tidak Sembarang Gua Gua Yang Taha Gua Dimana Ada Perlindungan Allah Disitu Dengan Sinarnya Tushyai Beam Beam Itu Seperti Cahaya Beam Tushyai Menyinah Jabal Nur Hiraf Oke Ya Kembali ke 4992 Yang tadi Itu 4994 4492 4492 Ya Oke ya Itu Kita ketik di google kosong H H H H besar Strong Concordance Biasa Strong Concordance Seperti biasa Bunga deh Di google kosong 4492 Strong Concordance 4492 92 Ya Strong Concordance Strong Concordance 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 Oke Siap Ini belum di share nih Belum Anak Anak share sekarang Baik Syukran Terima kasih banyak Mantap Langsung Jadi kita Buk Buk Ke tema Jangan lari Dari temanya Siap Hubungannya Apa Nah itu Yang ada Strong Greek Dukos Cari yang Cari yang Bukan bible Bukan yang Blue letter Ada blue letter Itu blue letter Bible Ini Oh bukan Itu G Oke Aduh Gimana ya caranya Strong Study Bible Enggak Enggak Itu strong Concordance Ditambahin aja H 4492 Blue letter Di belakang Concordance Di belakang Concordance Di atas Di belakangnya Di belakangnya Di belakang tambahin aja Iya Blue letter 4492 4492 Ya Spasi blue letter Tuh kayak gitu Spasi blue letter Blue Letter Begitu Istad Begitu L T E Terra L E T T R E T P T ER ER Ya, enter ya Mana dia, kok gak mau keluar Gak mau dia Oke deh, kalau gitu balik aja Apa Bible Hub, gak apa-apa Saya masih coba itu, soalnya Kalau Blue Letter tuh lebih detail Kembali, Ustadz Bali Bible Hub Bible Hub Di atas tuh Ini Ustadz Boleh, ya Bukan Greek Ini yang Greek, salah-salah bukan Bukan, yang bawahnya Salah yang bawahnya Nah itu yang 4 Ya, sekali lagi Artinya bukan tempat perlindungan Tapi Cave Lihat tuh, definition Ada 4492 Minharah Strong Concordance Minharah Perhaps A Cave Artinya Kemungkinan adalah Goa Goa Jadi artinya bukan tempat perlindungan Memang Goa itu dipakai sebagai tempat perlindungan Tapi Minharah itu artinya Goa 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 yang apa? Goa yang 51 Goa yang 5102 Ya Nahar Goa yang nahar Artinya Harah Atau hara Atau hira Yang Nahar Yang bercahaya Begitu ya Itulah tempat Perlindungan Begitu ya Sudah ngerti ya Lanjut 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 Yesaya Fasa 51 Yesaya Fasa 51 Jadi kita urut Pelan-pelan Harus terkonstruksi ya Jadi gak boleh Asal Tapi konstruksi ya Ada konstruksinya Terstruktur Ya Yesaya Fasa 51 Ayat 1 Yesaya Fasa 51 Ayat 1 Yesaya Ya Fasa 51 Ayat 1 Langsung Siap 51 Ayat 1 Ya Oke Silahkan Bunga Dengarlah Aku Hai kamu Yang mengejar Apa yang benar Hai kamu Yang mencari Tuhan Pandanglah Gunung batu Yang daripadanya Kamu terpahat Dan kepada Lubang Penggalian Batu Yang daripadanya Kamu tergali Allah Jadi Pandanglah Gunung batu Pandanglah Gunung itu Ya Gunung batu Gunung yang murni Batu semua isinya Tidak ada Pepohonan Tidak ada Tidak ada Zaitun Tidak ada Pohon zaitun Tidak ada Pohon-pohon yang lain Batu saja Ya Jadi Ini Peruntukan Untuk Orang yang Mengejar Yang benar Yang mencari Tuhan Itu Jangan lihat Gunung Yang ada Pepohonan Di situ Ya Atau Bukit Yang ada Pepohonan Zaitun Bukan Disuruhnya Cari Batu Gunung yang Batu Benar-benar Batu Begitu ya Begitu ya Sudah ngerti ya Sudah Orang yang Benar Orang yang Mencari Tuhan Itu orang yang Benar Ya Baik Gunung batu Itu Ke bawah Bunga Des Seperti biasa Siap Ya Gunung batu Ke bawah Lalu lihat Nomornya Kita lihat Apa gunung batu Gunung batu Mengejar yang benar Ya 0669 Ya 6697 Coba lihat pelan-pelan Pelan-pelan Jangan buru-buru Naik Sur Sur Jabal Sur Jabal Sur Tutup pelan-pelan Pelan-pelan Siap Jabal Sur Yang dimana Juga Menunjukkan Bahwa Ada Yang mirip Dengan Jabal Sur Ini Ada Sebuah Jabal Yang nur Tadi kita baca ya Tadi kita baca ya Betul Nahar Lalu Hara Hira Gua Gua Hara Yang hira Yang nahar Yang ada cahaya Jabal nur Yang ada Yang ada Yang ada Gua Tapi Yang mendekati Carilah perlindungan Kata Tuhan Hai orang-orang yang benar Yang mencari kebenaran Yang mencari Tuhan Ingat Pasar gunung ini Gunung batu Semua Tidak ada pohon Namanya Jabal Sur Coba ketik di Google Ketik aja Jabal Sur Ketik aja Jabal Sur Ketik aja Jabal Sur Jabal Sur Sur T-S-U-R Jabal Sur Sama aja kayak ini Sama kok Enggak 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 Tidak Tafsir-tafsir ya Saudaraku Kristian Katolik Sayang Tidak Tidak Ini mengikuti Ya Anda tampilkan ya Jabal Sur Ya Jabal Sur Jabal Sur Petunjuk ini Adanya di Maple Jabal Sur Guwahir Udah Udah Eh Udah Jangan Nanti kita disangka Asumsi Nggak boleh Nggak boleh Siap Anda mendengar Ustaz Buka dulu Ustaz Udah 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 Saya Saya cuma pengen Tau aja Ih Jangan Udah keluar Oke Nggak boleh Nggak boleh Gitu Ya Jabal Sur Udah ya Lalu Ustaz Ketik Al-Quran Surat At-Tawbah Ayatnya yang ke-40 Surat At-Tawbah Ayatnya yang ke-40 Saudaraku Tersayang Hristian dan Katolik Yang menyaksikan Penayangan ini Saya tidak Asumsi liar Saya tidak Cocokologi Saya tidak Tafsir sembarangan Ya Semuanya mengikuti Strong Concordance Bukan Al-Quran Surat Surat At-Tawbah At-Tawbah Oke At-Tawbah 40 40 Siap Assalamuala Assalamuala Bismillah Bismillah Jika kamu Tidak Menolongnya Muhammad Sesungguhnya Allah Telah Menolongnya Yaitu Ketika Orang-orang Kafir Mengusirnya Dari Mekah Sedang Dia Salah Seorang Dari Dua Orang Ketika Keduanya Berada Dalam Dua Ketika Itu Dia Berkata Kepada Sahabatnya Jangan Engkau Bersedih Sesungguhnya Allah Bersama Kita Maka Allah Menurunkan Ketenangan Kepadanya Kepada Nabi Muhammad Dan Membantu Dengan Bala Tentara Malaikat Malaikat Yang Tidak Terlihat Oleh Dan Dia Menjadikan Seruan Orang-orang Kafir Itu Rendah Dan Firman Allah Itulah Yang Tinggi Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana Disitu Ada Kata-kata Kalau Kita Lihat Bahasa Arab Artinya Jangan Kamu Takut Jangan Kamu Takut Allah Menjagamu Jangan Kamu Khawatir Allah Menjagamu Sadat Persiapkan Uang Collector Latazan Saya Perhatikan Latazan Kata beliau Beliau berkata Itu di baris Keberapa Latazan Latazan Itu Di baris Kedua Abis Abis Baris Baris Kedua Latazan In Allah Terus Terus Bloknya Blok aja Terus Sampai In Allah Ma'ana Ma'ana Pakai Ain In Allah Latazan In Allah Ma'ana In Allah Ma'ana Berhatikan Baik Latazan Jangan Takut In Allah Pelan-pelan Ya Ma'an In Allah Ma'ana In Allah Ma'ana In Allah Ma'ana Immanuel 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 Bahkan Jesus Tidak Pernah Berkata Immanuel Kepada Hawarion Atau Twelve Disciples Atau Murid Yang Sahabat Yang Mengatakan Immanuel Terus Seorang Yang Ada Gua Di Sur Jabal Sur Ini Nama Guanya Tempat Rasulullah Bersama Umar Atau Siapa Umar Menurut Hadisnya Umar Atau Abu Bakar Pokoknya Salah Seorang Sahabat Abu Bakar Asidik Syukran 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 Abu Bakar Asidik Berdua Mereka Dikejar Lalu Ada cerita Laba-laba Membangun Sarang Laba-laba Sehingga Mereka Pergi Itu Namanya Jabal Sur Dimana Ada Orang Benar Yang Tadi Kita Baca Di Kitab Sebelumnya Ada Orang Benar Yang Mencari Tuhan Lalu Mendapat Perlindungan Di Gua Gunung Batu Jabal Sur Lalu Lalu Orang Itu Bilang Latazan Immanuel Inallaha Ma'at Lanjut Oke ya Lanjut Ini baru pembuka Baru pembuka Ya Kidung Agung 2014 Kidung Agung 2014 Wow Wow Subhanallah Iya Jadi Kita Lihat Dari Tema Jadi Saya Tidak Lari Dari Tema Temanya Gua Ya Gua Ya Udah Kita Lihat Itu Aja Gua Kita Lihat Gua Terus Hubungannya Dengan Kerohanian Yang Tauhid Kidung Agung 2014 Kidung Agung 2014 Ini Biasanya Orang Kristen Langsung Bilang Gini Tuh Lihat Katanya Bilang Kitab Yang Gak Bagus Tapi Ngambil Ngambil Kita Sudah Baca Belum Ustadz Apa Yang Kita Sudah Pernah Kayaknya Yang Waktu Pas Di Bekasi Saya Boleh Saya Dan Bung Ade Saya Dan Bung Ade Ustadz Dan Seluruh Orang Islam Boleh Baca Bible Boleh Kenapa Wah Yung 14 Saya Tenang Karena Injil Itu Buat Kami Ya Kan Kita Pernah Kita Baca Kita Baca Dulu Ini Bung Ade Sayang Silahkan Merpatiku Di Persembunyian Lereng Lereng Gunung Perlihatkan Wajahmu Perdengarkan Suaramu Sebab Merdu Suaramunan Elok Wajahmu Allah Ketika Sahabat Rasulullah Umar Bin Khattab Radial Menengarkan Putrinya Membacakan Suaranya Merdu Dan Apalagi Rasulullah Dan Ada Seorang Yang Namanya Bilal Bin Ra'ud Apa Siapapun Mereka Yang Dekat Dengan Rasulullah Ketika Membacakan Suaranya Merdu Dan Dia Ada Di Celah Batu Di Persembunyian Yang Tadi Yang Tadi Yang Kita Baca Bersembunyi Beliau Bersembunyi Wajahnya Tampan Elok Suaranya Merdu Siapa Dia Muhammad Dalam Bahasa Eh 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 Ya Dia Dari Bersembunyi Di celah-celah Ya Lereng Lereng Ayo Perlihatkan Wajahku Perdengarkanlah Suaramu Bismillah Irwakman Irwakim Karena Nabi Yang Akan Datang Dia Memakai Nama Sehingga Merdu Suaranya Dengarkanlah Orang Yang Tidak Mendengarkan Dia Akan Aku Untuk Ya Di Ismi Allah Itu Adalah Tanda Lalu Tanda Kedua Apa Dia Mendapatkan Perlindungan Persembunyian Dan Mendapatkan Tuntunan Dari Firman Yang Maha Kuasa Diharar Dihara Dikira Diharar Nahar Yang 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 Shining Yang Spreading The Bib Cahaya Tur Yang namanya Juga Sama Sepadan Dengan Sur Ya Jabal Sur Dimana Di Dalam Situ Yang Mengungkapkan Ikatannya Dengan Yang Mengutus Dia In Inallaha Ma'ana Iman Nuh El Allah Beserta Kita Allah Ya Allah Bar Satu Raja Raja Pasal 18 Ayat 4 Terus Kita Terus Supaya Jangan Dibilang Asumsi Liar Jangan Dibilang Tafsir Tafsir Cocokologi Tidak Satu Raja-Raja Satu Raja-Raja Pasal 18 Ayat 4 Alhamdulillah Siap Ini Maaf Afwan Ustaz Bungade Urut ya Ini Tidak ngaco Jadi Terurut ya Alhamdulillah Silahkan Ustaz Bungade Karena Pada Waktu Izebel Melenyapkan Nabi-Nabi Tuhan Obaja Mengambil 100 Orang Nabi Lalu Menyembunyikan Mereka 50-50 Sekelompok Dalam gua Dan mengurus Makanan Dan minuman Mereka Nabi-Nabi Nabi-Nabi Itu ketika Tertekan Itu Tidak pernah Lepas dari Persembunyiannya Dimana Di Gua Disitulah Mereka Mendapat Perawatan Sudah Sudah Ngerti Jadi Bukan Ngarang Satu Raja-Raja Ini Diganti Angka Sebelah Kiri 19 Lalu 9 19 19 19 Cakep Ini Angkanya 19 9 Cakep Angkanya Ustaz Bung Adek Silahkan Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua, dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian, apa? Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nabi besar, Nabi besar, Nabi yang luar biasa, Elia yang diangkat Allah dengan badan-badannya, disaksikan. Wah, banyak orang, setibu orang, bersama Elisa, ada kereta yang dalam bentuk api, kudanya itu kayak api, keretanya kayak api, malaikat yang mengendarainya kayak api, turun dari langit dengan suara menderu, menjemput beliau, naik, dasyat daripada Jesus, jauh lebih dasyat dari Jesus, jauh lebih dasyat dari Jesus, sekali lagi, jauh lebih dasyat dari Jesus. Jesus, Elia, mendapatkan firman Tuhan, di gua. Namanya ini. Allah berfirman, bukan tentang baca, tidak, tapi lebih parah dari itu. Allah bertanya, ngapain lu di sini? Nabi kita masih lebih tinggi harkatnya, kenapa? Karena malaikat yang datang, perwakilan. Lalu bertanya, baca, menyuruh Rasulullah, baca, baca di gua, di sinar itu, di syain itu, di harar itu, di hara itu bahasa hibu, hira itu, yang nahar itu, di sur itu. Malaikat datang di Jabal Nur, di gua hira, lalu bilang, baca, tapi lihat, Nabi paling besar yang sangat dihormati, bahkan kita juga menghormati, ya orang muslimin ya, karena ada namanya di dalam Al-Quran. Ilyas, Nabi Ilyas, Al-Quran, Ilyas itu didatangi Allah, itu tidak, tidak, tidak didatangi, hanya mendengar suaranya, apa, suaranya, lagi ngapain? Tidak dikasih kitab, tapi ditanya, lagi ngapain? Nah, ayat sembilannya itu diganti ayat tiga belas, Ustaz. Tiga belas, sembilannya diganti tiga belas, tiga belas, nah, jadi gak boleh comot-comot ayat, harus satu perikop. Nanti ada yang marah, nanti ada yang marah, harus butuh satu perikop, ya, silahkan. Siap. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dua kali diulang. Tuh, Tuh, si Ustaz ketawa, si Ahi. Ya, gini, orang-orang Kristen dan Katolik selalu meng, apa ya, seperti meng-underestimate, merendahkan, atau menghina Rasulullah dengan bilang begini. Dibilang, baca lah, tidak bisa dipeluk, hei, come on, lihat. Bahkan Allah tidak datang kepada Elia, cuma suaranya aja, dan dua kali diulang, ngapain lu di sini? Ngapain lu di sini? Enggak disuruh baca, ngapain lu di sini? Ya, Rasulullah masih disuruh baca dan diberikan. Ikhara, bismi Rabbika, ladih halak, halak o'insana min alak. Ini enggak, enggak, enggak ada ayat turun, enggak. Ditanya, ngapain lu di sini? Dua kali diulang. Mana yang lebih baik? Nabiku, Habibullah, Rasulullah, 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 apa ini? Sama-sama dikuha, sama-sama dapat firman, tapi dibuka dengan, kalau yang satu dengan, bacalah, dengan menyebut nama Tuhan. Oh mulia, kalau yang ini, eh, ngapain, 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 Alia bikin apa? Eh, yang, eh, Bapak Tua, eh, Bapak Tua, Bapak Raja, eh. Alia bikin apa? Dia diem aja. Diulang lagi. Alia bikin apa? Alia bikin apa di situ? Alia bikin apa? Kita, orang Islam, memuliakan Ilyas, Nabi Allah, alaihissalam. Ilyas, kita muliak. Kita enggak pernah ngomong begitu di Al-Quran, enggak pernah. Kita muliakan dia sebagai Nabi yang besar. Sebelum Rasulullah, Muhammad, s.a.w. sebagai hadaman Nabi. Sekali lagi, hadaman Nabi. Begitu ya. Oke, ya, sudah jelas ya. Ya, adik, kita sambung, Bung Adik. Asik nih, asik nih, ya. Sebentar. 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 Ah, ini asik nih. Ini asik nih. Yesaya, dua-dua. Angkanya tuh kalau untuk ini cakep-cakep. Yesaya, pasal dua, ya. Ayatnya cakep-cakep. Dan mudah diingat. Yesaya, pasal dua, ya. Yesaya. Pasal dua, ya, Tuhan. Iya. Siap. Oke. Iya. Iya. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Dan menjulam tinggi di atas bukit. Bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Hari-hari setakhir, ya. Bukan terjadi di jamannya. Yesaya, Elia, bahkan Jesus. Tidak. Terjadinya di hari-hari akhir. Hetam menampil. Masa-masa penutup. Masa-masa hetam menampil. Ya. Mari kita lihat dulu. Mari kita lihat dulu, Bung Ade. Daniel pasal 9, ayat 24. Daniel pasal 9, ayat 24. Nanti kita kembali lagi ke sini, ya. Saya dua-dua. Kita lihat dulu. Daniel pasal 9, ayat 24. Daniel pasal 29, ayat 24. Daniel pasal 9, ayat 24. Pasal 9, ayat 24, Ustaz. 24, iya. Daniel pasal 9, ayat 24. Siap. Jadi nyambung. Firman Tuhan itu gak pernah putus-putus. Mata rantai. Nyambung. Mata rantai. Silakan, Bung Ade. 70 kali tujuh masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kepasikan untuk mengakhiri dosa untuk menghapuskan kesalahan untuk mendatangkan keadilan yang kekal untuk menggenapkan penglihatan dan nabi dan untuk mengurapi yang maha kudus pelan-pelan, pelan-pelan ya. Nanti akan datang nabi ya untuk melenyapkan kepasikan sekali lagi nanti akan datang masanya di hari-hari perahni yang tadi kita baca akan datang seorang nabi yang melenyapkan kepasikan pasik orang-orang yang tidak mau menyembah Tuhan atau orang-orang yang menyekutukan Tuhan mensyarikatkan Tuhan yang sang dengan ajaran-ajaran yang aneh pasik untuk melenyapkan dilenyapkan kepasikan untuk mengakhiri dosa dosa yang terutama apa? jangan ada padamu Allah lain dihadapan betul? nah ya benar ya jadi sekali lagi melenyapkan kepasikan ini nabi ini nabi bukan Tuhan yang berinkarnasi nabi datang di hari-hari terakhir untuk melenyapkan kepasikan untuk mengakhiri dosa untuk menghapuskan kesalahan untuk mendatangkan keadilan yang adil yang adil ya nah siapa nabi itu? kebawah geser pelan-pelan geser pelan-pelan geser pelan-pelan nanti lihat angka jadi kain lama tidak pernah berasunsi liar tafsir sendiri tidak pernah cocokologi apalagi? jauh maaf ya sorry menggenapkan lihat kebawah lagi ada kata menggenapkan lihat oke menggenapkan 028 di mana? klik klik bacanya apa itu? sabar ustad ya oke ya khatam oke khatam nabi yang akan melenyapkan kepasikan eh jangan bikin kesimpulan orang saya aja belum bikin kesimpulan bunga ade nih bikin-bikin kesimpulan gak boleh comot-comot ayat bikin kesimpulan gak boleh gak boleh cocokologi gak boleh dari dari pertama selalu saya urut pelan-pelan harus tersebut ya nama nama itu adalah pintah harar jadi min harar hara hiro gua bahkan bahasa ibraninya harar gua cave c-a-v-e cave ya gua yang bagaimana? yang nahar bersinar ya shining beam ya lalu ada yang sama dengan itu disebut sur dimana orang yang mendapatkan perlindungan dari Tuhan di dalamnya mengucapkan la tahzan la tahzan imanuel la tahzan in allaha ma'ana in allaha in allaha ma'ana imanuel ya lalu orang itu adalah orang yang merdu suaranya menyampaikan firman Allah dan orangnya tampan dan dia dipersembunyikan oleh Allah dipersembunyikan oleh Allah di celah-celah kuah batu gunung batu punya celah-celah ya jelas ya arahnya ya bukan bukan mengarahkan bukan kita ikutin aja ya di jabal sur dia terpenuhi lalu yesaya dua-dua bilang di hari-hari terakhir ya lalu diperkuat dengan yang tadi kita baca itu ya apa daniel 9 24 yang memenuhi kriteria itu bukan di jaman sebelum jesus tapi di jaman sesudah jesus namanya hatam nabi saya tidak bilang hataman tapi disitu tulisnya hatam nabi kembali lagi ke yesaya dua-dua ya ustad ya bunga disayang yesaya dua harus kurut gak boleh ngaco-ngaco harus kurut ya yesaya berapa tadi ustad dua-dua yesaya dua pasal dua ayat dua yesaya pasal dua yesaya pasal dua ayat dua yesaya pasal dua yesaya pasal dua ayat dua pasal dua ayat dua siap ya siap ustad ya silahkan ya akan terjadi pada hari-hari yang terakhir gunung tersebut rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit segala bangsa akan berduyut-duyut ke sana segala bangsa akan datang ke gunung yang menjadi hulu apa ya hulu itu awal kalau akhir itu muara ujung itu muara hulu hulunya gulut Yerusalem Yerusalem disebutnya bukit zaitun dan tidak semua bangsa ke sana untuk beribadah ya pelan-pelan karena Yahudi tidak mengakui bangsa-bangsa lain untuk beribadah di agama mereka betul gak namanya goyim betul tidak 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 beribadah bersama-sama tidak orang Yahudi tidak mengakui tidak mau tidak mau tidak mau ya jadi ayat ini tidak kena kalau diarahkan ke Yerusalem apa wailing wall atau tempat apa tembok ratapan peratap-ratap di tembok itu wailing wall wailing wall enggak 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 kifat hasela enggak enggak kifat hasela enggak ya karena bangsa-bangsa tidak berduin-duin ke sana untuk beribadah kepada Tuhan tidak karena di sana untuk jalan-jalan ya untuk jalan-jalan mana ada orang yang agama Kristen Katolik berangkat ke ae Israel ke Yerusalem untuk di badah ada gak ada jalan-jalan iya karena ibadah itu hanya khusus untuk orang Yahudi saudaraku Kristen dan Katolik jangan tersenyum ya silahkan tanya sama orang Yahudi kenapa aku tidak boleh ibadah di sana sampai detik ini enggak boleh ibadah di sana enggak boleh apalagi depan wailing wall goyim enggak boleh apalagi Kristen enggak boleh kalau mau masuk pintu sebelum masuk ustadz ada-ada seperti gate-gate ada seperti pos-pos kalau kita masuk ke wailing wall kita masuk ke kifat hasela kifat hasela itu kubah kubah yang bolong tengahnya itu ada-ada-ada seperti masjid bentuknya dan kubahnya itu emas tapi tengahnya bolong sinar matahari turun namanya doom of rock bahasa Inggrisnya disebutnya kifat hasela kakhodes ya tempat yang kudus itu ya itu kalau orang masuk orang Kristen pakai kalung salib disuruh lepas sama yang jaga pos masuk disuruh lepas enggak boleh karena penghinaan karena orang-orang Yahudi bilang ini orang-orang yang bawa lambang kutuk karena salib itu buat orang Yahudi adalah kutuk ke gunung itu yang dihulu bukan yang dimuara yang dihulu gunung batu tanpa tumbuhan gunung batu tanpa tumbuhan insya Allah nanti bunga adek berangkat umrah habis tawaf lalu say dari sahabat kemarwah lihat gunungnya lihat gunungnya ada tumbuhan gak disitu batu semua batu semua batu enggak bukan cocok olah ya bahkan untuk mendaki untuk mendaki ke gua itu saya sudah belajari dan sudah saya baca tidak ada pohon yang tumbuh menjulang tinggi insya Allah saya akan kesana akan insya Allah amin amin ini yang kita bahas nih buat bunga adek pergi kesana ya jangan cepat-cepat nanti naiknya santai aja kalau cepat-cepat santai naiknya wahiro itu udah gitu masuknya memang agak sempit jadi agak nunduk piring sedikit masuk wahiro itu agak sempit gini mustad kita lanjut ke ayat tiganya ya saya dua yang tadi tuh ganti ayatnya bukan dua tapi tiga siap ayat tiga siap oke dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata mari kita naik ke gunung Tuhan ke rumah Allah Yaakub supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan kembang Tuhan dari Yerusalem perhatikan baik-baik pelan-pelan ini ayat yang yang peka ya ya perhatikan tuh ya yang pertama kita akan pergi naik Sava Marwah itu naik naik dia nanti kalau Ustadz Bunga Desa Sain dia naik lalu dari Sava agak turun lalu mau ke Marwah itu naik lagi nanti dari Marwah mau balik pulang ke Sava turun lalu mau sampai Sava naik lagi mari kita naik naik mari kita naik ke gunung Tuhan mari kita naik naik ke gunung Tuhan ya ke rumah Allahnya Yaakub bukan tempatnya Yaakub perhatikan baik-baik ini bukan Yerusalem kenapa alahnya rumah alahnya Yaakub bukan rumah Yaakub berarti ya rumah Allahnya Yaakub tidak harus di Yerusalem rumah Allahnya Yaakub tandanya ada naik naik ada naik naik dan supaya kita berjalan menempuhnya Yerusalem jalan menempuhnya tidak sa'il jalan menempuhnya jalan kan ada lari-lari kecil jalan lari-lari kecil jalan lagi nanti lampunya hijau ada batasnya ada bacaannya nanti sama Ustaz yang dikasih tahu lari-lari kecil lagi jalan lari-lari kecil tanca ke parwah udah selesai di parwah terakhir lalu tahalel potong rambut pegang rambut nanti kita buang sebagai ungkapan cukur masuk tukang cukur bisa bahasa Indonesia hamsarial hamsarial potong rambut sampai gundur supaya kita bersih berarti ya ya dan semuanya oke baik kita buka lagi yang dua tiga itu karena orang bilang itu di bawah ada sion sion itu apanya perhatikan baik-baik sebab dari sion akan keluar jadi bukan tempatnya di sion dari sion akan keluar pengajaran ini tentang hari akhir ngerti ya bu Gadek ngerti ya siap gitu ya dari sion itu pengajaran ini akan keluar firmannya dari Yerusalem Yerusalem bukan rumah Tuhan Allah Yaakubnya ngerti ya keluar firman Tuhan dari Yerusalem ya pengajaran tentang firman Tuhan keluar dari sion dan Yerusalem rumahnya itu rumah Tuhannya Yaakub itu ada di gunung yang orang ibadahnya sambil naik-naik sambil berjalan berjalan lelaki-lelaki kecil berjalan lagi lelaki-lelaki kecil di gunung yang semuanya batu kagak ada pohon ngerti ya Zakaria pasal 8 ayat 3 Zakaria pasal 8 ayat 3 Zakaria pasal 8 ayat 3 saya senang kalau ngomongin pasal 8 ayat 3 soalnya bunga adek kalau pilih tema itu saya senang kenapa karena akan urut urut ya semuanya urut beginilah firman Tuhan aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus iya ngerti ya disebut kota setia bukan rumah Tuhan Yerusalem kota yang setia ngerti ya bukan tempat orang berduyun-duyun ke sana bangsa-bangsa enggak Yerusalem kota yang setia karena sampai hari ini ada aksa dimana orang setia menyembah Tuhan yang satu setia kepada ajarannya ada Yahudi-Yahudi saudara kita yang masih menyembah Elohe Ehad tidak minum anggur tidak makan daging babi ya tidak tembak-tembak orang muslim di Gaza ada yang ada yang tidak mengambil tanah atau jangan hukum sepuluh hukum ada yang bilang jangan mengingini segala satu milik saudaramu ya enggak boleh tanahnya rupanya enggak boleh enggak ada ada Yahudi yang itu ada yang beribadah di Yerusalem untuk mengambarkan Yerusalem sebagai kota yang setia dan gunung Tuhan semesta dan gunung Tuhan semesta alam mana beda kan ada koma dan Tuhan akan kembali ke Sion dan akan berdiam di tengah-tengah Yerusalem Yerusalem akan disebut kota setia koma dan ini tempat ini tempat yang lain karena ada koma dan dan B bahasa hidrunya itu B atau U B dan jadi ini tempatnya bukan Yerusalem 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 itu kota setia dan gunung Tuhan yang tadi kita ngomong itu akan disebut gunung kudus bener gak kita lihat kita lihat Yerusalem itu bukan gunung kudus Tuhan kota setia dan gunung Tuhan yang tadi itu kita naik naik bangsa bangsa akan naik lari lari naik jalan lagi di gunung Tuhan akan disebut gunung kudus jadi ada dua tempat Yerusalem kota setia gunung kudus gunung Tuhan itu ya ngerti ya jadi jangan disatukan gak boleh ini jelas sekali saya tidak salah-salahkan bebel tidak tafsir sembarang tidak asumsi liar oke kebawah 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 asik nih asik asik banget kota setia itu kota apa sih kota setia oke di bawah setia eh di bawah kota dulu deh angkanya ir itu kalau gak salah ir kota Yerusalem akan disebut kota sebelah kiri kota setia tengah-tengah Wyrusalem disebut kota ini ya setia kotanya dulu kotanya dulu kotanya dulu kota 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 klik ir kota ir ir atau air nah kata ir ini bahasa itu pelan-pelan kalau aslinya dalam bahasanya Bapak Abraham itu ur maka itu kita pernah belajar Bapak Abraham itu berasal dari ur kasdim ur ya itu bahasa hidunya ir air 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 ya itu ada tulisannya tuh air ada tuh tulisannya air 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 kalau bahasa aslinya Bapak Abraham itu bilang ur 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 itu artinya api flame karena ur disebut menjadi diidentikan dengan arti kotak karena dulu ada pembakaran tapi berakhir di kotak kasdim jadi untuk mengingat kota tempat kota alai salam atau Bapak Abraham disebutlah kota itu ur yang mengingatkan flame api ur bahasa kaldeanya api ur flame ya oke ya udah balik lagi bunga deh balik lagi sudah tahu ya ir itu air ur air itu dari kata ur artinya api diidentikan dengan Bapak Abraham sehingga menjadi kotak disebelahnya setia emet udah sekarang ke strong concordance yang tadi strong concordance yang tadi strong concordance H571 yang tadi google kosong google kosong google kosong strong concordance H571 strong concordance H571 bubble hub ya blue letter saya maunya blue letter oh blue letter ada kan H571 blue letter tapi jangan yang bible hub karena bible hub perlu panjang bahasan tapi gak apa-apalah kalau blue letter gak ada H berapa tadi 571 cari yang blue letter blue letter bible itu lebih concrete lebih precise lebih detail oke ini coba saya saya screen kan ya karena dia bentuknya kotak-kotak kita lebih enak melihat siap yang mana ini kira-kira itu di atas H571 emet strong ya oke oke emet udah off di sebelah kiri ada tulisan trans apa transliteration betul transliteration emet sebelah kanannya belum baca sebelah kanannya pronunciationnya baca ehmed kotanya ehmed ehmed kotanya ehmed kota ehmed ya kota yang kudus itu gunung batu yang kudus itu adalah kotanya ehmed ya bukan saya yang bilang bukan cocokologi sekali lagi tidak ada cocokologi tidak ada asumsi liar tidak ada tafsir sendiri tidak ada semua berdasarkan strong concordance bunga de bunga de bunga de kalau saya tulis t-h-e misalnya misalnya saya tulis t-h-e misalnya itu dibacanya apa rasa inggris d-h-e jadi misalnya saya tulis begini misalnya saya tulis gini t-h-e misalnya saya tulis t-h-e itu dibacanya pronunciation-nya itu de benar gak de kalau kalau ada t-h itu berarti mendekati huruf d nah kalau t-h ini di belakang menjadi huruf d mendekati huruf d bukan huruf d mendekati huruf d maka tulisan yang tadi ehmed itu akan menjadi ehmed perhatikan lidahnya ditaruh di langit-langit ehmed ehmed menjadi bacaannya adalah ehmed coba ini yang saya tulis jadi nah jadi ehmed yang tadi itu bacanya ehmed kotanya ehmed bukan kota antun ya kotanya ehmed ehmed yang mana yang tadi dimintaharar min arar min hara min ira ira ara yang nahar yang ada nur keluar dari situ ada nahar shining and brightening bim b-e-a-m bim bim yalah dia shining lalu disitu dekat dengan gunung sur dimana ada Immanuel Immanuel lalu setelah itu disitulah orang naik-naik nanti bangsa-bangsa di hari akhir naik-naik naik-naik beribadahnya naik-naik beribadahnya gak nyanyi naik 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 lari jalan dan semuanya batu lukas pasal 21 37 siap wow keren lukas pasal 21 di lecet rame sekali rame rame saudaraku kristian dan katolik jangan marah-marah ya enggak enggak aku tidak arti ini kesaksian bu paparan kesaksian paparan testimonial hari ini bersama jimpedia channel saya paparan testimonial bukan menyerang kalau antut tidak percaya enggak apa-apa lukas pasal 21 pasal 21 37 37 ya oke pada siang hari sebentar saya lihat dulu harus dibesarkan dulu ini biar bisa dibaca oke pada siang hari Yesus mengajar di baik Allah dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun bukan gunung Yerusalem bukit ya dari tadi kita baca gunung gunung rumah Tuhannya Allah apa rumah Tuhannya Yaakub itu ada di gunung batu bukan di Bukit Zaitun bukan ya Yesus pergi ke Bukit Zaitun bukan gunung batu jadi Yerusalem itu bukan gunung batu dia Bukit Zaitun ya ngerti Yohanes pasal 4 ayat 21 Yohanes pasal 4 ayat 21 Yohanes pasal 4 ayat 21 ayat 21 pasal 4 ayat 21 iya iya nah ini kata-kata Yesus ya iya seneng saya seneng saya betul kata Yesus kepadanya percayalah kepadaku hai perempuan saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapak bukan di gunung dan bukan juga di Yerusalem nah jelas ya jelas ya gini pelan-pelan Yesus itu dianggap sebagai mempelai pria benar gak betul benar ya jemaat itu disebut mempelai wanita benar ya ini dogmatis kristian ya berarti Yesus sedang berbicara kepada jemaat engkau yang mengaku kristen engkau yang mengaku katolik yang mengaku sebagai jemaat Yesus sebagai mempelai pria Yesus dibilang tadi dengarlah hai perempuan benar ya berarti dia sedang berbicara kepada perempuan ya laki-laki dia sedang mengumpamakan gereja dengan kristus gereja adalah mempelai wanita kristus adalah mempelai pria itu dogma kristen sekali lagi itu dogma kristen ya dogma kristen bukan kami yang bilang orang islam bukan ini dogma kristen Yesus mempelai pria jemaat mempelai wanita jadi Yesus sedang berbicara kepada jemaat tidak beribadah di Jerusalem pasti beribadah di sana kesalah kesalah orang Yesusnya bilang enggak enggak ada enggak ada beribadah di sini enggak ada terus mau ke sana ngapain seperti yang di Elia tadi ditanya tapi Elia ditanya Tuhan ngapain lo di sini ngapain ya pakai yang 421 itu 421 lalu ke sebentar Yohanes 8 ayat 32 Yohanes 8 ayat 32 Yohanes pasal 8 ayat 32 32 eh 32 32 nah dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu oke baik nah gini Bunga De Bunga De saya minta tolong nih sebentar bisa enggak tulis di Google kosong tulis di Google kosong New Testament in Hebrew oke tulisannya itu gini nanti saya tulis ya New Testament Testament in Hebrew nah begini maaf New Testament in Hebrew Testament in Hebrew oke siap New New ya Testament in Hebrew ya Hebrew yaudah nanti kasih lihat saya pilihannya kasih lihat saya tunjukin siap Ustaz yang mana Ustaz ke bawah geser pelan-pelan terus 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 itu yang AHRC yang AHRC 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 ada Hebrew New Testament ada huruf besar A AHRC ya oke nah sabar sebentar sabar sebentar dia lagi ngisi biasanya dia agak lama oke udah lalu di bawah itu ada tulisan Yohanan ada Matai Markos Lukos Yohanan Yohanan Ustaz klik ya klik ya ini harus pelan-pelan nih klik siap udah oke oke ya bisa diperbesar gak nih tampilan bisa Ustaz bisa Alhamdulillah bisa Ustaz geser ke bawah pelan-pelan di bawah tanda kali-kali-kali-kali itu terus index and about ya dari kanan itu bung ade hitung yang merah itu tulisan kecil yang tanda kali kecil merah oke di bawah indeks ya hitung itu satu itu satu dua geser dua tiga tiga empat empat lima lima enam enam tujuh tujuh delapan klik ya klik enggak delapannya yang di klik hey berufei itu am alep bet gimel dalet hey waf ya itu zain hat itu klik udah nah pelan-pelannya ini sambil belajar ya geser ke bawah pelan-pelan geser ke bawah pelan-pelan nanti ada gambar C tebalik di sebelah kanan tebal geser pelan-pelan nah itu udah ada tuh C tebalik ya apa-apa pelan-pelan pelan-pelan naik naik ke atas geser ke atas kelewatan bunga deh nah ke atas ke atas pelan-pelan pelan-pelan saja terus 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 oke stop stop nah itu di sebelah kanan paling kanan itu ada tulisan yang seperti tongkat satu tongkat yang ditebalin nah itu geser ke bawah nah geser ke atas skusornya ikutin 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 tunjuk saya ada tongkat sendiri tongkat tongkat yang tebal coba mari ah oke oke diam-diam disitu turun ke bawah pelan nah turun ke bawah itu yang ada tongkat lalu ada tanda X di sebelahnya aduh jangan digeser geser jangan digeser geser oke yaudah di bawah tongkat lalu ada X di bawahnya ada tongkat lalu ada seperti huruf C terbalik oke itu dia ayatnya dalam bahasa Hebrew dibacanya dari kanan ke kiri ada huruf C terbalik lalu ada ketik di tengahnya iya betul nah betul ya oke geser geser pelan-pelan pusornya tanda panah tanda panahnya geser ke kiri pelan-pelan dari huruf C terbalik itu tempatkan dulu tanda panahnya di huruf C terbalik yang ada titik tengah yang di blok tempatkan dulu tanda panahnya Ustaz Bungade ini sudah halo iya halo iya halo udah jangan di blok dulu jangan di blok dulu jangan di blok dulu jangan di blok ya geser pelan-pelan tanda panahnya dari C itu geser pelan-pelan dari terbalik itu geser pelan-pelan geser pelan-pelan mana gak keliatan saya gak keliatan panahnya Bungade kalau begitu saya blok jadi biar keliatan ya oh iya iya terus 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 stop kelebihan mundur mundur lagi mundur op op stop nah yang oke enggak geser satu huruf lagi geser satu huruf berarti dari sini ya iya enggak enggak bukan dari huruf X dari huruf X huruf X yang tadi nah nah bukan huruf X yang tadi yang terakhir ini geser geser huruf X huruf X yang kedua dari sebelah kanan huruf X yang kedua ketiga maaf coba pelan-pelannya ini karena penting sekali karena penting sekali makanya saya pelan-pelan mengajarkan juga itu ada huruf C terbalik lalu ada titik tengahnya hal nah itu ya pinter sekali copy 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 iya copy pindahkan ke google translator eh mana tadi ini ya oke terus kita pindah ke ya aduh aduh mana ya sudah sudah sekarang ini ini yaudah gini 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 lihat huruf dari X itu tiga huruf ke kiri dari huruf X tiga huruf ke kiri perhatikan lalu lihat yang strong ya ya itu tiga huruf X lalu seperti korsi lalu seperti apa itu seperti huruf huruf apa itu seperti huruf U terbalik ya X lalu seperti kursi lalu seperti ada kursi tanpa sandaran kita lihat kita lihat kita lihat ya kita lihat strong concordance yang tadi H571 hurufnya sama gak kayak ini oke siap kita lihat yang strong concordance H571 hurufnya sama gak kayak ini berarti kita keluar ini Ustaz ya boleh boleh siap siap kita keluar dulu strong concordance H571 blue leather ya ya ini saya hurufnya hurufnya sama gak kayak ini tadi ya saya ingatkan lagi ini bacanya dari dari kanan ke kiri ya dari kanan ke kiri ya hurufnya ini saya tulis supaya ingat ya yang tertulis di dalam Yohanes pasal 8 dan 32 itu hurufnya ini kita lihat strong concordance sama gak ini Ustaz ya sama gak yang blue leather enggak yang blue leather di atas yang tadi yang merah yang tadi A itu ya lihat hurufnya geser ke bawah lihat itu hurufnya sama ya oke ya ehmed ya sama ya berarti kita ke bahasa Indonesia yang tadi kita ke bahasa Indonesia Yohanes pasal 8 dan 32 kita kembali ke bahasa Indonesia Yohanes pasal 8 dan 32 nanti saya yang baca sekarang sekarang saya yang baca siap Ustaz Yohanes 8 dan 32 siap 32 dan kamu akan mengetahui ehmed dan ehmed itu akan memerdekakan kamu itu dan kamu akan mengetahui akan ehmed itu belum ada dia bilang Yesus bilang kamu tidak akan lagi menyembah Tuhan di gunung ini atau di Yerusalem hai jemaatku hai perempuan hai mempelai perempuan kamu tidak akan menyembah Tuhan di gunung ini atau di Yerusalem karena kamu akan mengenal ehmed dan ehmed yang akan memerdekakan kamu Muhammad ya yaudah saya gak bilang gitu jangan siap siap tunggu dulu anak penasaran anak penasaran tadi yang disalin karena anak udah salin kita kita salin lalu kita klik ke Google kosong maksud saya untuk mencocokkan disalin untuk mencocokkan jadi bener gak yang saya ngomong ini ehmed karena Yohanes pasal 8 dan 32 di dalam bahasa Iblaninya itu menyatakan bahwa nanti kamu akan menemui ehmed menemui ehmed kita coba langsung ustad ya coba apa oh enggak baca aja enggak enggak gini-gini yang tadi aja yang Hebrew yang bahasa Hebrewnya saya bacain saya bacain oke oke yang Hebrewnya yang tadi yang Yohanes 832 nya dalam bahasa Ibraninya saya bacain saya bacain siap 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 gedein lalu saya bacain nanti kamu akan bertemu ehmed dan ehmed itu yang membawa kamu ke dalam pernekaan untuk penyembuh penyembah Tuhan di gunung gedein lagi gedein gedein biar saya bacain 6 lagi ya oke mana tadi terus 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 kebawah kebawah saya baca pelan-pelan ya dari huruf C dari huruf C itu bacanya Ki tas kilu ya jadi Ki tas kilu et ha emet ha eh med sekali lagi ha eh med pelan-pelan dari huruf C terbalik itu dari huruf C terbalik saya bacain ya Ki tas kilu et ha ehmed fe ha ehmed ha eh ta asheh et kem et tekem ha pes sim pelan-pelan saya baca lagi Ki tas kilu et ha ehmed fe ha ehmed ta ta asheh et tekem ha pes sim karena engkau akan bertemu menemukan ha ehmed fe ha ehmed dan ehmed itu akan membawa kau ke dalam kemerdekaan ki tas kilu et ha ehmed fe ha ehmed ta asheh et tekem ha pes sim demikian Masya Allah ya nah ya oke oke udah ya oke tunggu 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 ulangan pasal ulangan pasal 18 18 oke ulangan pasal 18 ulangan pasal 18 semakin semangat saya ini pergi pergi beropini ulangan pasal 18 ulangan pasal 18 oke ayat 18 ayat 18 ya nah nah silahkan saya akan saya akan saya akan ayat yang paling saya gemari ustaz ya seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini aku akan menaruh firmanku dalam lutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya baik terima kasih seorang nabi ya bukan Tuhan inkarnasi jadi manusia ya bukan hatam nabi hatam nabi tadi kita ada baca dan firman Tuhan akan dimasukkan ke dalam dan dia akan menyampaikan apa yang diperintahkan Allah hatam nabi menyampaikan perintah Allah titik ya nabi yang ikatannya dengan gua kira di gunung batu jabal sur hatam nabi yang mengucapkan latak taksan in allaha ma'ana in allaha ma'ana immanuel ayat 19 ayat 19 jangan marah ulangan pasal 18 19 jadi ayat dikat dikat atas ya oke orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku daripadanya akan kutuntut bertanggung jawaban oke ke bawah geser ke bawah pelan-pelan demi nama itu demi demi nama itu dilihat angkanya demi nama oke 08034 ustad ya klik demi naikin dulu oh 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 oke shem 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 oke 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 udah keluar ustad ketik exodus kita langsung baca aja kita langsung bahasa ibraninya lagi jadi ada kemajuan ya sekarang saya juga mengajarkan cara membaca bahasa ibrani tulisnya exodus 18 18 in hebrew in hebrew ya ya in hebrew ya exodus 18 in hebrew nanti pilihnya mekon mamre mekon mamre pilihnya yang ada tulisan mekon mamre mekon mamre ah itu di atas tuh ya mekon itu exodus ya klik sukron terima kasih bunga deh siap nah itu cari angka 19 eh angka 19 cari angka 19 lalu besarkan nanti saya yang bacakan siap cari angka 19 lalu besarkan ini 11 iya saya belum kelihatan oke besarkan besarkan boleh boleh saya bacakan ya boleh oke ya oke sekarang atas shema aduh oh iya ya oke oke oh micnya oke atas udah terdengar 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 kakak baik atas shema pekholi i at seha koma fihi elohim koma imah titi koma heyeh atah laam koma mul ha elohim koma vh vhb 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 at 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 h ebarim koma lh elohim nah perhatikan saya mau kasih lihat ya sebentar ya pelan-pelan lagi shema shema bekholi shema bekholi beshema beshema medaver beshema pelan-pelan nih ada suara motor beshema beshme emma elohim beshema elohim shema tadi kita baca ya di dalam nama itu beshema shema beshema elohim cepat saya cepatkan beshema elohim beshema eloh beshema eloh beshema eloh ismail beshema eloh beshema oke baik itu di depannya ulang lagi ulang lagi 18 nya 6 18 nya 18 pelan-pelan pelan-pelan 18 oke 18 nya udah ya enggak itu bukan yeh itu yot het itu artinya 18 bukan yeh itu tidak dibaca yeh itu 18 dibacanya itu angka itu angka 18 itu ya betul yot het yot het nabal tibal oke ini adanya di 19 pelan-pelan lagi 19 nya aja 19 nya geser bawah dikit ya yot mim sebentar 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 oke ya yot cat itu artinya 19 bukan taf itu atah shema dekoli i atseha benar ya betul fihi elohim imah titik koma heyeh atah al eloh 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 Coba-coba naik dulu Naik dulu Naik dulu ke atas Naik ke atas Ini kayaknya bukan 8 Naik naik ke atas Terus Oh salah Bukan eksodus Deuteronomie 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 Nanti berkongan Tulisannya dimana Baca Deuteronomie 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 Terkait tadi Kita baca Pulangan Kalau kita gak bisa baca Hebrew Iya Kalau kita gak bisa baca Hebrew Kita kacau gitu Jadi kita pegang ini Mekon Mamre Iya Mekon Mamre Coba share Saya gak liat soalnya Oke ini 18 Iya mana Saya gak liat Ini belum di share Saya belum di share Afwan Ya Afwan Allahu Akbar Afwan Ustaz Hasif Hasif Ada Ustaz Filipus Assalamualaikum Tuan Guru Filipus Luar biasa Waalaikumsalam 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 Masya Allah Ustaz Anda Masya Allah Geser 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 19 Kita geser 19 Lalu saya bacakan Siap Ini gak usah pakai Bismillah Baca gini Oke Oke Pelan-pelan lagi Dari depan nih Ada tanda koma Lalu ada seperti gelas itu Ya Yang ditebelin itu Di sebelah kiri Angka 19 itu ada koma Lalu ada chat itu Yang seperti gelas Itu tebal Itu angka ya Angka 19 Geser Geser ke kiri Baca saya baca Pehayah Haish Asher Lo Yishamael Yishamael Haa Debar Yishamael Geser lagi dua huruf Itu bacanya Yishamael Geser Alif dan lam Ya jadi Alif dan lam Alif dan lam Lagi lagi Stop Haa itu Itu bacanya Yishamael Lalu ke kirinya Saya lanjut ya Debarai Asher Jedaber Biismi Allah Anoki Itu dikasih tanda Di baris ketiga Dari baris ketiga tuh Baris ketiga bunga deh Itu ada koma Lalu ada titik dua Di bawahnya Baris ketiga Dari paling kanan Di sebelahnya Speak Ya Biismi Itu ada tanda koma Lalu ada tanda sambu Anoki itu Adalah Allah Jadi Bismi Allah Keturunan Yishamael Yang mengucapkan Mengucapkan Biismi Elo Sudah ya Berarti ya Namaku Allah Masya Allah Masya Allah Betul-betul Dukatif ini Sudah Nah Penutup Kita dari ujung Ya Jadi harus terstruktur Gak boleh asumsi Tidak boleh Tafsir-tafsir sembarangan Tidak boleh comot-comot Ayat Bebel Tidak boleh Satu perikor Kita baca Kita lihat sejarahnya Kita lihat Asbabul Nuzul ayat Kita lihat Bahasa Ibrunya Kita lihat Strong concordance Petunjuk dari Bapak gereja Bukan dari Kainama Gak boleh Harus dari Bapak gereja Kita hormat Gak boleh Sembarangan Harus hormat Tidak boleh menghina Tidak boleh menyerang Tidak boleh menistakan Tidak boleh Menodai Tidak boleh Jelas Dari awal Min harar Min nahara Min nahira Gua Yang nahar Yang nur Yang sama Sepadan dengan Jabal sur Dimana di dalamnya Ada orang yang mengucapkan Immanuel Latahzan Inallaha Mana Immanuel Sudah Lalu Gunung Watu saja Bukan Bukit Zaitun Itu tempat Segala bangsa Datang Untuk Beribadah Bukan jalan-jalan Yesus bilang Tidak ada Lagi yang akan Beribadah Di gunung ini Atau Di Yerusalem Melainkan Di gunung Batu Orang naik-naik Lari-lari kecil Jalan Naik Untuk mengikuti Tatanan Ibadah Dari seorang Laki-laki Hantam Nabi Tadi sudah Ayatnya Hatam Nabi Yang akan Menghapuskan Kepasikan Menghapuskan Dosa Menunjukkan Jalan Kebenaran Ahmed Namanya Yang Memerdekakan Yang Yesus Bilang Engkau Engkau akan Ketemu Setelah Aku Ahmed Namanya Ahmed Ini yang akan Membawa Engkau Kedalam Kebenaran Siapa Ahmed Yang membawa Kebenaran Terakhir Tadi kita Baca Keturunan Gishmael Yang Ngomongnya Bi Ismi Eloah Masya Allah Udah Kunci 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 Yesaya Fasal 29 Ayat 12 Yesaya Fasal 29 Ayat 12 Saya baca Boleh Boleh Fadal Terima kasih Banyak Demikian Demikian Bunyinya Yesaya Fasal 29 Ayat 12 Berapa Tadi 12 12 Ya Dan apabila Kitab itu Diberikan Kepada Seorang Dan apabila Kitab itu Diberikan Kepada Seseorang Yang Tidak Dapat Membaca Dengan Mengatakan Baiklah Baca Ini Maka Ia akan Menjawab Aku Tidak Dapat Membaca Jadi Jadi Di dalam Goa Itu Ada Pemberian Kitab Kepada Seseorang Yang Tidak Bisa Membaca Oh Enggak Ini Enggak Hubungannya Ada Mari Kita Buka Terakhir Sebagai Penutup Di Google Kosong Arabic Bible Arabic Bible Arabic Bible Arabic Bible Arabic Bible Ustadz Kenapa Harus Ke Google Terus Iya Karena Orang Jaman Sekarang Cari Bible Arab Susah Udah Yang Ada Saya Ingin Mempermudah Kita Belajar Jangan Sembarang Sembarang Kita Harus Yang Mudah Tapi Valid Arabic Bible Nanti Pilihnya Itu Yang Ada Tulisan Coptic Church Coptic Church Itu di Atas Ya Betul SVD Betul Nah Udah Nah Di sebelah Kanan Itu Ada Kotak Di Paling Sebelah Kanan Ada Kotak Nah Itu Diklik Itu Diisi 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 Ketik Aja Diklik Disitu Nanti Isi Tunggu Sebentar Isinya Begini Ustadz Bungadeh Saya tulis Dulu Supaya Ustadz Bungadeh Enggak Salah Isaiyah Spasi 29 12 Seperti ini Ustadz Bungadeh Maaf Jangan marah Isaiyah 29 Tanda bagi 12 Isaiyah Spasi 29 Isaiyah Ya Spasi Isaiyah Uruf depannya harus Ustadz Bungadeh Di depannya harus Dia gak lau Dia gak lau Dia peka Dia peka Sekali Isaiyah 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 Spasi Spasi Pakai H Isaiyah Oh Isaiyah Siap Isaiyah Ini peka Sekali Isaiyah Isaiyah Spasi 29 29 29 Tanda bagi 12 Tanda bagi 12 12 Iya Oke enter Enter aja Ya Ah Ustadz tuh sayang Bung Filipus Boleh bantu anak Dibesarkan saja Oke Dibesarkan lagi Ustadz Filipus Tolong bantu baca Sebagai penutup Ustadz Filipus Lagi dibesarkan Oke Ya Barakallah Silahkan Sukran Fatal Ustadz Ustadz Oke Ustadz 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 Aul Kita Itu Kita Bunya Liman Liman Aduh Kecil sekali Keren aja Di zoom aja Oke Saya coba Bacakan ya Saya coba Bacakan ya Layak Arifun Layak Arifun Ya betul Betul Ya Layak Arifun Layak 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 Arifun Kitabat Kitabat Wah Yuko Wah Mana ini Woyuk Lu Woyak Woyuk Lahu Ya Faya Kulu Terus Lahu Betul Terus La Arifu La Arifu La Arifun Kitabah Sudah Oke Baik Ya baik Dari awal Dari ada tanda kurung Ada yang tanda kurung Segitiga Dua Itu ya Itu apa Ya Layak Layak Arifun Kitabah Oke Sebelumnya 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 Kan ada dua tuh Ada yang di atas Sebelah kiri Ada Akro Ikro Bukan Ikro Ikro Ada Ikro Ada Ikro Ada Ikro Iya Jadi Faya Kulu Iya La Arifun Kitab 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 Iya Jadi gini Di 2912 itu Sebetulnya gini Ada Malaikat datang Kepada seseorang Yang tidak bisa membaca Lalu bilang Ikro Hada Ikro Ikro Hada Bacalah Itu Iya Itu Itu Apakah ada Ayat di dalam Table yang bilang Nabi Nabi Tidak bisa membaca Lalu Dapat yang Ikro Hada Baca ini Ada Tidak ada Terjadinya dimana Terjadinya itu Di Yang Yesus bilang tadi Engkau Tidak akan Menyembah Tuhan Di gunung ini Atau di Yerusalem Nanti akan ada Ehmet Yang ketika Kau menemukan Ehmet Kau menemukan Kemerdekaan Tandanya Ehmet itu Apa Malaikat datang Sama dia Di Min Hara Di Min Hira Yang tadi kita Di depan Baca itu Yang Nahar Bahasa Ibraninya Yang Sur Yang Immanuel Yang Hatam Nabi Ehmet Yang itu Yang adalah Yishamael Yang adalah Besyum Elah Yang lalu Nanti Dia Dibilang Sama Malaikat Ikro Hadam Ikro Hadam Lay 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 Arif Alkitab Dia bilang Lay Arif Alkitab Masya Allah Kuahiro Bukan cuma ada Di dalam Dib Kuahiro Adalah Petunjuk Di dalam Dib Untuk Hatam Tabi Para Kolong Akhirnya kita Sampai pada Acara Maaf Jika ada Salah-salah Kata Yang benar Itu datang Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang tidak Benar Itu datang Dari diri Dan Sekurangan Kami Pribadi Subhanallah Bihamdika Ashadu Ala Hal Hantak Astagat Kudu Kawas Wilaik Wa Bilahi Taufiq Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Sudara Kesemuanya Kita sudah Dengarkan Secara Lengkap Kajian Dari Ustaz Kenama Dalam Menjelaskan Bahwa Memang Benar Ada Informasi Di dalam Bibel Tentang Tempat Dimana Nabi Muhammad Sallallahu Walaikumsalam Menerima Wahyu Yaitu Gua Hira Dan Apa Yang Disampaikan Ustaz Kenama Seperti Yang Kita Saksikan Bersama Itu Bukanlah Sebuah Asumsi Ataupun Cocok Kologi Tetapi Benar-benar Itu Adalah Berasal Dari Ayat-ayat Yang Terdapat Di dalam Bibel Tanpa Merubah Maknanya Artinya Ini Diartikan Secara Tertulis Di dalam Ayat Tersebut Beliau Tadi Banyak Menggunakan Ayat-ayat Yang Menunjukkan Bahawa Yesus Sendiri Sudah Meninformasikan Hal tersebut Jauh Sebelum Kedatangan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Wai Wassalam Nah Demikianlah Saudara Aku Semuanya Tentunya Ini Menjadi Pembelajaran Serta Menambah Pengetahuan Kita Semuanya Terutama Tentang Jinjungan Kita Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Waihussalam Dan Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.